ini siapa dengan siapa namanya namanya siapa namanya Mbak Sanada Mbak Sanada cantik sekali ya wah pakaiannya benar-benar cantik luar biasa ini bahasa Inggris amazing ini kira-kira temanya apa ini temanya temanya baiklah coba ceritakan sedikit tentang Sabkurian lihat kamera ke depan pada zaman ini di sebuah kerajaan hidup yang cantik dia bernama Dayang Sundi dia suka menolong pada suatu hari tak mengapa selalu terjadi jika yang mengambil penangkan sebuah lati-lati aku akan menjadikannya suami ketika yang mengambil perempuan aku akan menjadikannya sebuah kata Dayang Sundi Dayang Sundi itu terkejut yang melambil adalah si Tumang anjing kehiharaan kerajaan karena janjinya dia menikah dengan si Tumang karena mempunyai anak yang diberi nama Sang Kuryang Sang Kuryang sudah mulai dewasa dia berburu-buru untuk mencari hati hewan setelah seharian Sang Kuryang tidak menolongkan hati hewan dia melintuskan untuk mengambil hati si Tumang dia mengambil hati si Tumang dan memberikannya kepada ibunya setelah ibunya makar Sang Kuryang pun bercerita bahwa itulah hati si Tumang ibu Dayang Sundi memarah dan mengambil tempat untuk mengukul Sang Kuryang beberapa tahun kemudian Sang Kuryang sudah mulai dewasa dia berkening dengan gadis cantik dan mengambil saling jatuh hati sebelum pernikahan Dayang Sundi melihat lewat kepalanya untuk mengambil pernikahannya Sang Kuryang diberi syarat untuk membuat perahu dan sungai dalam waktu semalam Dayang Sundi menerkejut karena kerjaan Sang Kuryang hampir selesai Dayang Sundi berdoa agar matahari terbit sepuluh pajar doa Dayang Sundi terkalkungkan dan bercerita bahwa calon suaminya adalah anaknya Sang Kuryang marah dan merendok kapannya dan akhirnya jadilah gulung tangkupan perahu selesai akhirnya huh